Intro Pelatih Kepala Timnas Indonesia, Sinteyong resmi mencoret 11 pemain Timnas U19 dari pemusatan latihan. Sebelas pemain tersebut terpaksa dipulangkan, Sinteyong meski baru menjalani latihan selama 3 hari. Pelatih Selkorea ini mengaku pencoretan nama-nama tersebut bukan karena kalah bersaing, namun lebih karena tuntutan untuk mengurangi kuota pemain sebelum berangkat keluar negeri pada tisi selanjutnya. Di antara nama-nama yang dicore terdapat dua pemain yang menjadi andalan Timnas Indonesia di era Fahri Husseini, yaitu Sutan Ziko asal Persija Jakarta dan Hamza Lestaluhu dari Bayangkara FC. Intro Meski begitu, Sinteyong mengaku akan tetap mengikuti perkembangan sebelas pemain tersebut dan juga memantau pemain lain yang belum pernah dipanggil ke pemusatan latihan Timnas U19. Dengan pencoretan ini, kini otomatis hanya tersisa 35 nama pemain dari 46 nama yang dipanggil pada tisi Timnas U19 saat ini. Rencananya para pemain akan terus ditempa hingga 15 Agustus mendatang. Intro 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 Intro